Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau biasa disebut dengan Jumsi yang dilaksanakan di setiap ruangan kelas SMK Negeri 1 Cikalongkulon pada hari Jumat 28 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini dimulai dari pukul 7 sampai dengan 8. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikalongkulon dan dipantau langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian seluruh siswa-siswi di sekolah terhadap permasalahan sampah. Serta menghujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat agar sekolah terlihat aman dan nyaman untuk dijadikan tempat belajar bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Berita selanjutnya datang dari kegiatan Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di lapangan alun-alun Cikalongkulon pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 7.35 sampai dengan 9. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan siswa-siswi dari MA Asalapiah Asirojia dan SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Serta diikuti oleh seluruh Dewan Guru dari Kecamatan Cikalongkulon, Taluput juga Karang Taruna dan Ormas dari Kecamatan Cikalongkulon yang ikut membantu keberlangsungan upacara. Pada upacara kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Gifar selaku pemimpin upacara. Tujuan dari diadakannya upacara kali ini sebagai peringatan ke-94 tahun Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dan untuk mengajak kaum muda zaman sekarang untuk tetap menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam dirinya. Karena sudah menjadi kewenangan bagi kita semua terutama bagi seluruh pemuda Indonesia untuk melestarikan nilai sejarah dan mempertahankan keutuhan negara NKRI ini. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Nana RP selaku camat dari Kecamatan Cikalongkulon dan pembina upacara pada upacara kali ini diiringi juga musik marching band dari SMP Madrasa Sanawiya Asalapia Asirojia. Halo sahabat Cicalo, kembali lagi bersama saya Najwa Jahra di program Cicalo News. Kali ini saya sudah bersama Bapak camat dari Kecamatan Cikalongkulon, yaitu Bapak boleh diperkenalkan? Ya, nama saya Nana, saya ada di situ dari Kecamatan Cikalongkulon. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, tujuan dari kegiatan upacara ini sebenarnya untuk apa Pak? Ya, sekarang upacara yang harus dilaksanakan adalah hari Sumpah Pemuda. Memperingati hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Sekarang yang ke-94. Ya, berarti setelah 94 tahun negara Indonesia melaksanakan Sumpah Pemuda. Untuk kepentingannya, seberapa penting sih bagi kaum muda kita mengikuti upacara peringatan Pemuda Nasional ini Pak? Ya, Sumpah Pemuda kan bergerak dari pemuda untuk NKRI. Bahwa pemuda itu harus bersemangat untuk membangun negara Republik Indonesia tentunya. Nah, apa sih harapan Bapak untuk siswa dan siswi mau dari SMK 1 Cikalongkulon ataupun dari Kecamatan Cikalongkulon? Generasi penerus bangsa Indonesia itu sebenarnya harus gimana Pak? Ya, generasi pemuda di Indonesia khususnya di Cikalongkulon harus bersemangat untuk membangun negara Indonesia, membantu warga masyarakat supaya bersejahtera warga masyarakat ke depan ya. Dengan semangat pemuda, pemudi Indonesia dengan dilaksanakan memperingatkan Sumpah Pemuda ini, tetap semangat untuk membangun negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penyebutan nama. Nah, sekian dari saya, saya Najwa Jahra dan kru yang bertugas pamit undur diri Cicalo Dolar. Halo sahabat Cicalo, kali ini saya sudah bersama salah satu petugas di upacara peringatan Sumpah Pemuda kali ini. Boleh diperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rata Ulan Nambayanti dari SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Saya di sini bertugas menjadi penggibar bendera Pasukan 8 sebagai Damping Gibrak. Gimana sih perasaan Teteh sekarang bisa menjadi perwakilan salah satu petugas di upacara peringatan Sumpah Pemuda kali ini? Benar-benar ganyangka, speechless, terus ini jadi satu pengalaman yang benar-benar luar biasa. Dan nervous juga. Terima kasih Teteh atas waktunya. Sama-sama. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Najwa Jahra dan kru yang bertugas pamit undur diri Cicalo Dolar. Berita ketiga datang dari kegiatan rutinan keperamukaan yang dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Yang dilaksanakan di lapangan utama Kampus SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Kegiatan ini dimulai pada pukul 13 sampai dengan selesai. Kegiatan ini diikuti oleh kelas 10 program keahlian agribisnis tanaman. Pada kegiatan kali ini dipimpin langsung oleh perwakilan anggota dari ekstrakulikuler Pramuka dan dibantu juga oleh perwakilan dari ekstrakulikuler Faskibera. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melatih generasi muda, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik secara instektual, spiritual, sosial, fisik. Berita terakhir datang dari pengumuman kejuaraan kompetensi siswa LKS tingkat nasional tahun 2022 di bidang livestock yang dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Kejuaraan ini diumumkan pada pukul 10 sampai dengan selesai. Muhammad Agung selaku peserta lomba kompetensi siswa LKS perwakilan dari SMK Negeri 1 Cikalongkulon telah mengharumkan nama baik sekolah dengan meraih juara kedua, Mendali Perak. Pengumuman kejuaraan ini diumumkan melalui Zoom Meeting. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel CicaloTV untuk mendapatkan informasi lainnya. Saya Gunta Rahmat dan kru yang bertugas pamit undur diri. Cicalo, dolar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!